Bentrok Rimba Persilatan Jilid 3 Metap Tek Hang Siang bersinar, sebab dua kematian dan San Chiet Kiam sudah sangat jelas, setiap orang terkena pukulan Tian Jansu Di dunia ini hanya Tian Jansu yang memiliki pukulan yang demikian dasyat Meskipun sebab kematian tujuh orang itu tak dapat diragukan lagi, tetapi Chiang Bun Jin tujuh partai besar mengatakan Kalau masih ada seorang murid Tian Jansu yang telah dibunuh oleh mereka Tetapi waktu dirinya pergi sendiri ke puncak Kwe Ing hanya tinggal mayat dari Tian San Chiet Kiam dan mayat Tian Jansu saja yang terdapat Sedang mayat murid Tian Jansu itu telah lenyap tanpa bekas Setelah dia menanyakan Chiang Bun Jin dari Siow Lim Pai baru diketahuinya bila anak laki-laki itu belum putus napasnya Berpikir sampai di sini dia tidak ragu dua lagi kalau Bun Jin yang berdiri di hadapannya itu adalah anak kecil yang lolos dari kematian pada 10 tahun yang lalu Murid Tian Jansu Hawa amarah Pek Hang Siang tak dapat ditahan lagi, dengan sangat kelusar dia melancarkan serangan ke arah Bun Jin Tubuh Bun Jin bergerak dan mengelak ke samping, kemudian dia berkata Pek Chiang Pu jangan turun tangan Pek Hang Siang teringat akan dendam kematian tujuh orang suhengnya Mana dia mau mendengar perkataan Bun Ching, Bun Ching adalah murid Tian Jansu, dengan demikian maka semua perkataannya adalah bohong Berpikir sampai di situ, segera dia mencabut pedangnya dan melancarkan serangannya dengan menggunakan ilmu pedang Tui Yun Toan Jiet Capsah Si Atau 13 jurus ilmu mengejar mega memotong matahari, bagaikan harimau terluka ia menyerang Bun Ching Ilmu Tui Yun Toan Jiet Capsah Si yang dimainkan di tangannya kehebatannya jauh melebih ketika dimainkan oleh Pek Hau Tampak suatu sinar pedang yang menyilaukan mat menyerang Bun Ching Bun Ching tak menyangka kalau sifat Pek Hang Siang demikian berangasan Perkataannya belum habis diucapkan ia telah menyerang dengan pedang sehingga ia tak dapat berbuat apa-apa Dengan menggunakan ilmu pukulan Sye Liu Beng Hang atau Pohon Liu menahan angin ia menerima setiap serangan lawan Terhadap ilmu Tui Yun Toan Jiet Capsah Si Ia telah hafal betul-betul sehingga tidak berbahaya lagi baginya Setelah menerima beberapa jurus tiba-tiba Bun Ching berteriak Pek Ciam Pual, Tian San Ciet Ciam dibunuh oleh Ciam Bun Jin dari tujuh partai besar Pek Hang Siang bagaikan tak mendengar perkataan itu Serangannya makin lama makin bertambah hebat Tetapi gerakan dan ilmu pukulan Bun Ching pun sangat aneh Sehingga dalam waktu singkat dia tak dapat berbuat apa-apa Ketika melihat Pek Hang Siang tidak mau memperdulikannya dalam hati Bun Ching menjadi jengkel Pikirnya, dengan maksud baik aku akan memberitahukan padamu Apa kau kira aku harus minta bantuan dari pihak Tian San Pai Dengan tiba-tiba tangan kanannya dibalik untuk menghindari serangan Pek Hang Siang Sedang tangan kirinya menyambar ke arah Pek Hang Siang Pek Hang Siang menjadi sangat terkejut Dia dipaksa mundur setindak Ketika melihat ayahnya dalam keadaan bahaya Gadis itu segera membentak dan melancarkan serangan sehingga Bun Ching dikerubuti oleh dua orang Sebenarnya Pek Hang Siang adalah sete dari Tian San Ciet Kiam Tetapi kepandainnya jika dibandingkan dengan tujuh suhengnya itu tertinggal jauh sekali Kepandain tiap orang dari Tian San Ciet Kiam tidak dibawah kepandain Chiang Bun Ching dari partai manapun Apalagi tujuh orang itu bergabung menjadi satu sehingga mereka disegani oleh semua orang Tetapi setelah Tian San Ciet Kiam tewas Maka kedudukan Chiang Bun Ching jatuh ke tangan Pek Hang Siang Sampai sekarang ini kepandain Pek Hang Siang Jika dibandingkan dengan kepandain Chiang Bun Ching lainnya Maka kepandainya masih lebih rendah setingkat Dan kini menghadapi Bun Ching sudah tentu bukan tandingannya Demi nampak gadis itu pun ikut mengambil bagian dalam hati Bun Ching berpikir Jika demikian banyak bicara pun tak ada gunanya Kedua tangannya segera melancarkan ilmu sakti ajaran burunya Iegok Tocuya itu Nah Yun Cao Hoat atau ilmu cakar menurut mega untuk mengimbangi ilmu tendangannya Tampak ilmu cakarnya dikerahkan bagaikan angin topan dan kedua kakinya menendang kiri kanan bagaikan kilat Pek Hang Siang ayah dan anak terdesak sehingga mundur terus-menerus Pedang hampir dua tertendang lepas oleh Bun Ching Dengan lantang Bun Ching berkata Cai Hai selamanya tak pernah berbohong Ini hari tak dapat lama-lama melayani kamu berdua Jika ada jodoh di lain kesempatan kita bertemu kembali Habis bicara ia mengerahkan ilmu meringankan tubuhnya Senin Auman Li atau suara meraung Selaksali Bagaikan seekor raja wali raksasa tubuhnya melayang sejauh 10 kaki lebih Kemudian lari pergi Pek Hang Siang menjadi berdiri terpaku Bun Ching yang memiliki ilmu meringankan tubuh yang demikian tingginya itu Bukan saja orang-orang dari tujuh partai tak dapat menandinginya Bahkan pada waktu itu sukar sekali untuk mencari tandingannya Mana dia tahu kalau ilmu meringankan tubuh dari Iebok Tochu adalah nomor satu Bun Ching telah mendapat pelajaran langsung dari Iebok Tochu Pada waktu ini selain Iebok Tochu seorang yang telah dapat menandinginya Kiranya hanya Tian Jan Su yang telah tewas di puncak Kwe Ing pada 10 tahun yang lalu itu saja yang dapat mengalahkannya Pek Hang Siang memandang tubuh Bun Ching hingga lenyap dari pandangan mata Ia menghela nafas kemudian tangan kanannya melemparkan pandangannya ke suatu pohon besar Kerining, pedang tersebut patah menjadi dua potong Melihat hal tersebut, gadis itu menjadi terkejut Teriaknya, Tian mengapa engkau ini hari begitu murah hati Mana dia tahu Pek Hang Siang sebagai seorang Chiang Bun Jin dari suatu partai hari ini Ternyata dapat dikalahkan dengan tangan kosong oleh Bun Ching Bagaimana hal ini tidak membuatnya menjadi malu Dengan mempergunakan ilmu senauban li suara meraung selaksali Bun Ching telah dapat lolos dari tangan Pek Hang Siang Hatinya menjadi mendelung, pikirnya Pek Hang Siang ini sungguh sangat aneh Mengapa terhadap kematian Tian San Chiet Kiam di atas puncak Kwe Ing Ia tidak menaruh curiga sedikit pun Kepandayan Tian San Chiet Kiam jika dibandingkan dengan kepandayan Tian Jan Su bagaikan langit dan bumi Meskipun nyali mereka bertambah besar sekalipun Belum tentu berani melawan Tian Jan Su sendirian Bagaimana dia tahu kalau Pek Hang Siang sangat menghormati ketujuh orang Su Hengnya Ternyata Tian Jan Su pun telah tewas Ini membuktikan kalau kematian Tian San Chiet Kiam juga ada harganya hingga tidak menaruh curiga apa-apa Dengan perlahan dua buncing melanjutkan perjalanannya Tak terasa dia telah tiba di gunung Yei San Tiba-tiba hidungnya mencium bau wangi yang sangat aneh Dalam hatinya ia merasa sangat heran dan tanpa terasa ia berjalan menuju ke arah asal dari bau wangi itu Setelah berjalan sejenak tampak bau wangi itu ternyata berasal dari suatu goa yang tingginya tidak lebih dari tiga Dipada dalam hatinya timbul rasa ingin tahu dan ia mendekati goa itu Baru saja dia merendahkan tubuhnya untuk melihat keadaan di dalam goa itu Tiba-tiba sebuah tangan menjulur keluar dari goa dan mencengkeram punggungnya Buncing menjadi sangat terkejut Ia tak sempat melawan lagi, terasa punggungnya menjadi kaku dan dirinya telah dibawa masuk ke dalam goa itu Setelah berada di dalam goa, tangan orang itu segera melepaskan cengkeramannya Goa itu luasnya tak lebih dari tiga depa dan sangat gelap Buncing memandang sekelilingnya, dengan samar-samar dia melihat seseorang yang sedang memperhatikan dirinya dengan tertawa dua di atas tanah Tampak tumbuh dua aneh yang sedang dibakar dan mengepulkan asap Bau harum tadi ternyata Berasal dari barang itu, orang aneh itu menggoyangkan tangannya dan asap putih itu segera tersebar Asap putih itu sebenarnya sangat tipis Setelah tersebar, dengan sendirinya Buncing dapat melihat keadaan sekitarnya Dalam keadaan yang remang-remang itu, ingin sekali dia melihat wajah orang aneh itu Tetapi biar bagaimanapun juga tak dapat melihatnya dengan terang Dalam hati Buncing berpikir Orang aneh ini entah siapa, kepandainya sungguh sangat tinggi Meskipun kepandain ku sendiri tak dapat dihitung rendah Tapi ternyata dapat juga ditangkap oleh orang aneh itu dengan sangat mudah Meskipun boleh dikata dirinya tidak siap Tetapi kepandain orang aneh itu pun tak dapat dipandang ringan Baru saja Buncing akan membuka mulut untuk bertanya Orang aneh itu telah menggoyang-goyangkan tangannya Melarang Buncing bertanya Hati Buncing menjadi mendelu Terpaksa dia berdiam diri Kedua tangan orang aneh itu tetap bergerak Membubarkan asap putih itu Melihat ilmu pukulan orang aneh itu Buncing dan dia merasa sangat terkejut Pukulan itu seperti memukul benda yang sangat berat Tetapi di tengah gua segera berhenti Ilmu pukulan yang dilancarkan sesuai dengan kehendak hatinya itu Belum pernah dilihat sebelumnya Sejenak kemudian dari luar gua tiba-tiba terdengar suara mengerikan Buncing terkejut dalam hati dia berpikir Bukankah itu suara dari ular baru saja dia berpikir sempat di situ Tampak seekor ular menerobos masuk ke dalam gua Begitu melihat ular tangan kanan orang itu segera menjamret Dan tepat mengenai tempat kelemahan dari ular itu Kedua jarinya segera menekan dan kepala ular itu telah hancur Terkena tekanan orang aneh itu Badan ular itu segera dibuang keluar gua Kemudian menyusul belasan ular yang masuk ke dalam gua itu Dan semuanya dibunuh dengan kera yang sama oleh orang aneh itu Melihat hal ini Buncing diam dua merasa heran Ular-ular itu semuanya berbisa Tetapi orang aneh itu ternyata dengan mudah dapat membunuhnya Kepandainya sungguh sukar diukur Tetapi apakah dia hanya membunuh ular-ular itu saja? Ataukah masih ada tujuan lain sejenak Kemudian terdengar lagi suara mengerikan Orang aneh itu memperhatikan dan gerakan pukulannya pun bertambah cepat Sesaat kemudian, seekor ular berwarna merah mengkilat muncul di dalam gua itu Gerakan pukulannya orang aneh itu banyak ditarik kembali Sepasang matanya memandang tajam pada ular berwarna merah itu Setelah ragu-ragu sejenak ular merah itu akhirnya menerjang masuk ke dalam gua Sepanjang tubuhnya berwarna merah darah Sepasang matanya pun berwarna merah bagaikan dua buah intan Yang memancarkan sinar berkilauan setelah nampak ular merah itu berada di dalam gua Telunjuk tangan si orang aneh itu segera diangkat Asap putih itu segera mengikuti arah tempat yang ditunjuk dan menerjang ke arah ular itu Ular merah itu menentang mulutnya untuk menerima asap itu Lidahnya yang seperti api diletakkan keluar Asap putih itu dengan kencang memasuki ke dalam mulut ular merah itu Ular merah itu mengangkat tubuhnya dengan ujung ekor untuk menahan berat badannya Ia menyedot asap itu Tidak sampai seperminuman teh, ular merah itu tak tahan lagi Mulutnya tertutup dan jatuh ke atas tanah dengan lemas Orang aneh itu pun kelihatannya sangat lelah Setelah menghembuskan napas lega Ia memadamkan tumbuhan aneh itu dan dimasukkan ke dalam saku Kemudian mengambil ular merah itu dan dimasukkannya ke dalam kantong yang terdapat di belakang punggungnya Setelah itu ia memejamkan matanya untuk bersemedi Seperempat jam kemudian, ia membuka kedua matanya Melihat buncing masih duduk di sana Dan memperhatikan dirinya Ia mengeluarkan suara tertahan dan berkata Orok kecil, engkau masih belum pergi tanpa menunggu jawaban buncing tambahnya Oha dalam hatimu engkau tentu merasa heran bukan ular itu namanya raja ular Dan merupakan raja dari segala raja ular Bisanya tanpa tandingan Hanya dengan asap kayu gigi naga ini saja sangat mudah Aku seorang tua yang mengerjakannya Sungguh merasa sangat repot Buncing tertawa, katanya Bu Ampua ingin mengetahui nama dari Loci Ampua Orang aneh itu melototkan matanya sambil berkata Bagaimana? Apakah setelah melihat ilmu silatku yang sangat baik Engkau anak kecil ini lalu ingin mengangkat aku sebagai guru Sambil tertawa buncing menjawab Bu Ampua telah punya guru Bagaimana dapat mengangkat Loci Ampua sebagai suhu? Aku hanya ingin mengetahui nama besar dari Loci Ampua Oh, kata orang aneh itu Aku lupa kalau engkau telah mempunyai guru Coba bandingkan dengan kepandaianku Mana yang lebih tinggi buncing tertegun Pikirnya Engkau juga tidak mengetahui siapa suhoku Bagaimana dapat membanding-bandingkan Sambil tertawa buncing berkata Bu Ampua tak dapat membandingkannya Orang aneh itu tertawa terbahak Dua, katanya Aku kira kepandaian suhumu tak dapat menandingi kepandaianku Sehingga kau malu untuk mengatakannya Kedua alis buncing berdiri Budi dari Iebok Tochu bukan saja telah menolong jiwanya Tetapi dia juga telah menurunkan ilmu silatnya Kasih sayang pada dirinya Bagaikan kasih sayang dari dua orang tuanya sendiri Kini mendengar orang aneh itu berkata demikian Hati buncing jadi tak senang Dengan gusar dia berkata Ilmu silat suhoku lebih tinggi itu Dari kepandaian bu orang itu Segera berhenti tertawa Tangannya segera mencengkeram tangan buncing Dalam gua yang hanya seluas Tiga depa itu Mana buncing dapat menghindari serangan itu Sambil mencengkeram tangan buncing Orang aneh itu berkata Engkau bilang apa Coba ulangi sekali lagi Sambil menahan rasa sakit Dengan gusar buncing berkata Aku bilang kepandaian suhu kuatusan kali lipat lebih tinggi dari kepandaianmu Orang aneh itu dengan geram mendengus Katanya Mengapa tak kau katakan sejak tadi Buncing juga mendengus Dengan sekuat tenaga ia coba untuk meronta Tetapi tak berhasil melepaskan diri dari cekalan orang aneh itu Hatinya menjadi bertambah gusar katanya Tadi aku takut engkau menjadi merasa malu Sehingga tak aku katakan tangan kanan orang aneh itu sedikit bergetar Ia melepaskan cekalannya Pandangannya mendelong atap goa Sejenak kemudian Tiba dua kedua tangannya mencengkeram Kedua tangan buncing lagi sambil teriaknya Engkau sedang menipu aku Siapakah suhumu cengkeramannya kali ini lebih keras dari tadi Buncing merasa sakitnya sampai terasa ke dalam tulang sum-sum Dia mendengus dan katanya Engkau menanyakan siapakah suhuku Lalu siapa kau ini orang aneh itu Melepaskan cengkeramannya mulutnya kemak Kemik perkataan yang diucapkan buncing itu Seperti tidak didengar semua olehnya Sedang apa yang diucapkannya buncing tak paham Sejenak kemudian orang aneh itu berkata Aku tidak peduli siapakah suhumu Pokoknya kepandainya tak dapat menandingi kepandainku Dengan dingin buncing menjawab Dari mana kau dapat tahu orang aneh itu berkata Apakah kau sedang berbohong? Kau tentu sedang membohongi aku Hati buncing tergetar ia tak mengerti Mengapa orang aneh ini tetap akan merebut kedudukan Sebagai jagoan nomor satu Tapi segera suara dari Iebok Tocu terlintas di benaknya Dengan seberangan ia menjawab Aku tidak berbohong Orang aneh itu mendengus katanya Kalau hanya berbicara tak ada gunanya Lebih baik kita berdua coba-coba Kepandain kita buncing tertawa-tawar Kemudian katanya Meskipun orang tua dapat mengalahkan aku juga Tidak ada gunanya Kepandain suhuku lebih tinggi beribu-ribu kali lipat dari aku Meskipun engkau dapat mengalahkan aku juga belum bisa mengalahkan suhuku Orang aneh itu pikir benar juga Perkataan itu dapat menangkan anak kecil di hadapannya Itu pun tak ada gunanya Tetapi dia tetap tidak percaya Kalau suhu dari anak kecil ini Kepandainya lebih tinggi dari kepandain dirinya Dalam hati buncing Dan dia merasa gelip pikirnya Aku bilang kepandain suhuku lebih tinggi dari kepandainmu Sekarang pun suhuku tidak berada di sini Engkau mau berbuat bagaimanapun tak ada gunanya Kemudian dia menjauhkan badannya dan bersandar pada dinding gua itu Orang aneh itu setelah berpikir setengah harian tiba dua bertepuk tangan katanya Sudah ada buncing terkejut Dia segera bangunkan tubuhnya Dalam hatinya diam-diam berpikir Orang ini juga sangat aneh Entah dia telah mendapatkan care aneh yang bagaimana Asal saja jangan memaksa aku untuk pergi mencari suhuku saja Berpikir sampai di situ Dia membuka mulutnya dan berkata Bu ampua masih ada urusan tak dapat lama tinggal di sini Suhuku bertempat tinggal jauh laksali Orang aneh itu menggoyangkan tangannya dan berkata Bukan, bukan kemudian dia tertawa terbahak-bahak lanjutnya Aku mana dapat sebodoh kau Memaksa untuk membawa aku menemui suhumu Aku orang tua juga tak ada sedemikian banyak waktu Habis berkata dia tertawa terbahak-bahak katanya Aku ada suatu care suhumu tentu telah mewariskan seluruh kepandainya kepadamu Kita hanya perlu mengaku kelihayaan dari jurus-jurus itu saja Engkau menyebut satu jurus aku akan mengembalikan satu jurus Dengan demikian dapat diketahui siapa yang menang Engkau kira bagaimana selesai bicara Ia mempersilahkan sikapnya yang seolah-olah sangat bangga Atas usulnya yang baru saja diutarakan itu Buncing menjadi sangat terkejut pikirnya Kalau begini terus aku bisa runyam pikirannya Segera berputar dengan tertawa Dia berkata Engkau orang tua juga jagoan dari bulim Tentu mengetahui ada jurus dua ilmu silat yang tidak terlihat kelihayanya Jika tidak dimainkan Lue kang suhuku jauh lebih hebat dari aku Pun jurus-jurus ilmu silatnya Tak dapat aku pergunakan seluruhnya orang aneh Termenung sejenak pikirnya Itu juga benar Kemudian katanya Kalau begitu Engkau menyebutkan saja akan ku dengar satu persatu Buncing menjadi tertegun Orang aneh itu berkata pula Kalau engkau tidak dapat menangkan aku Engkau tidak boleh meninggalkan gua ini Mendengar hal ini Dalam hati buncing Dan dia merasa mendelu OOO 0 DW 0 OO Orang aneh daerah tandus dalam hati buncing merasa berat Gerakan aneh dari orang itu belum pernah ia lihat Ilmu silat Iebok tocu jika dikatakan lebih lihai daripadanya masih mungkin Tetapi jika dikatakan lebih hebat berlaksa kali Hal itu tidaklah mungkin terjadi karena ilmu silat Iebok tocu lebih mengutamakan dalam hal gintang Dan tadi dia melihat gerakan pukul-pukulan orang aneh itu sangat aneh sekali Mungkin ia dapat salah melancarkan serangan jika sampai kalah dan tidak diizinkan untuk meninggalkan gua itu Bukankah itu akan bertambah runyam orang aneh itu meskipun berada di tempat yang agak remang dua Tetapi dia dapat melihat dengan jelas Sambil tertawa terbahak-bahak Ia berkata Sekali ini engkau tak dapat menolak lagi Meta buncing berputar Katanya Aku baru saja tiga hari meninggalkan perguruan Pengalaman menghadapi musuh masih sangat dangkal Mungkin dapat salah melancarkan serangan Tetapi untuk mengalahkan engkau juga masih dapat Orang aneh itu tertawa besar dan tidak menjawab Bagaikan tidak mendengar apa yang diucapkan oleh buncing Tanya buncing Apakah kita bertanding di dalam gua ini setelah berpikir sejenak orang aneh itu mencengkeram lengan baju buncing dan dibawa keluar dari gua Lalu lari naik ke atas gunung Buncing sangat terkejut Tangan yang dicengkeram orang aneh itu menjadi kaku Tapi dalam hati ia ingin mengetahui apa yang akan dikerjakan oleh orang aneh itu Matanya memperhatikan orang aneh itu Rambutnya tidak karuan Wajahnya penuh dengan kerutan dan bajunya compang-camping Orang aneh itu terus lari ke atas dan tak lama kemudian tibalah mereka di sebuah gua yang besar yang tingginya dua kaki Sambil melepaskan tubuh buncing orang aneh Itu berkata Kalau di sini bagaimana buncing melemaskan tangan kirinya sambil meletakkan buntalan dan pedangnya di atas tanah Kemudian ia menganggukan kepalanya Orang aneh itu begitu nampak buncing menganggukan kepalanya Tanpa banyak bicara lagi Tangan kanannya melancarkan serangan ke arah buncing Buncing terkejut Buru dua kaki kanannya mundur selangkah ke belakang dan tangan kirinya melancarkan satu jurus liu siu cuh wen hang Atau dengan tertawa melawan angin Jurus ini adalah salah satu jurus dari ilmu pukulan sin liu eng hang atau pohon liu menahan angin Belum habis orang aneh itu melancarkan serangannya Tiba-tiba mulutnya mengeluarkan suara tertahan Segera dia mundur selangkah ke belakang matanya memandang pada buncing bagaikan sedang memikirkan sesuatu hal Melihat sikap aneh dari orang itu buncing menjadi ragu dua Ia menarik kembali serangannya dan mundur ke belakang Sedang dalam hatinya dia berpikir Agaknya otak orang ini sedikit tidak beres Mulut orang aneh itu berkemak kemi ketika buncing memperhatikannya terdengar Dia berkata Jurus ini pernah aku mengenalnya entah pernah melihat di mana mengapa aku sekarang tidak ingat lagi Hati buncing menjadi ragu dua pikirnya Ia bilang pernah mengenal jurus itu Apakah mungkin dia adalah sahabat suhuku tetapi dalam hati ia tetap tidak percaya Setelah lama berpikir, orang aneh itu tiba-dua melancarkan satu kali serangan ke arah buncing Buncing segera menggunakan jurus Liu Xiaotonghang atau dengan tersenyum menahan angin timur untuk mematahkan serangan orang aneh itu Dengan tiba-dua membuka mulutnya dan berkata Benar, jurus selanjutnya adalah Liu Xiaoyi Xiaoyi A'u atau Pohon Liu dan Benang Sutra bergoyang Sambil berkata dia melanjutkan serangannya Buncing sangat terkejut Tanpa sadar badannya bergoyang Kaki kanannya mundur selangkah dan menginjak kedudukan koan Sedang kedua tangannya melancarkan serangan Inilah jurus Liu Xiaoyi Xiaoyi A'u atau Pohon Liu dan Benang Sutra bergoyang Sehabis melancarkan serangan orang aneh itu berdiri tertegun di sana Mulutnya dibuka lebar-lebar seperti sedang memikirkan sesuatu Tiba-dua ia menderita dan menutup mukanya dengan kedua belah tangannya dan lari pergi Dan Buncing menjadi kaget Pikirnya Entah siapa orang aneh ini Ternyata ia mengenal ilmu silat perguruanku Ilmu silat dari Iebok tuh selamanya tak ada orang dari Tionggoan yang mengenal Mengapa orang ini dapat mengenalnya Makin berpikir dia makin bertambah heran tangannya mengambil buntalan dan pedang Dan segera keluar dari goa untuk mengejar orang aneh itu tadi menghilang Dia masih dapat melihat bayangan orang aneh itu lari menjauh Budi yang diterima Buncing dari Iebok tocu adalah sangat besar Terhadap urusan Iebok tocu dia lebih Memperhatikan daripada urusannya sendiri Apalagi orang aneh itu ada hubungannya dengan Iebok tocu Setelah mengejar sejenak tampak orang aneh itu Memblok pada beberapa tikungan di gunung itu dan kemudian lenyap Buncing tertegun Belum sempat ia mengejar Dari ujung tikungan gunung itu tampak mendatangi dua orang penunggang kuda Begitu melihat Buncing Dua orang itu segera turun dari kudanya Kedua orang itu kiranya adalah si elang emas dari gun pasir dan pekhao Kong Sanse tertawa keras dan katanya Xiao Chu, aku menanyakan perguruanmu sampai setengah harian Tapi engkau tak mau menjawab Ternyata engkau adalah murid Tian Jan Su Buncing tahu mengajar orang aneh itu tak ada gunanya lagi Sambil tersenyum dia berkata Aku bukan murid dari Tian Jan Su segala macam Kong Sanse kembali tertawa besar dan berkata Ini hari aku akan mencoba kepandayan dari murid Tian Jan Su Pekhao yang berdiri di samping juga sudah mencabut pedangnya Seakan dua dia takut kalau Buncing bisa lolos Buncing tertawa terbahak dua Kemudian berkata Kong Sanse kiam pual Aku kira pikiranmu lebih terang Apakah lo kiam pual tidak merasa curiga Apa sebabnya Tian Sanse kiam dapat binasa di tangan Tian Jan Su Sebenarnya Kong Sanse hendak turun tangan Tapi setelah mendengar perkataan Buncing Ia membatalkan niatnya Kemudian berkata Anak muda, apakah engkau ingin mengatakan Kalau mereka itu dibunuh oleh Chiang Buncing Dari tujuh partai besar Buncing tersenyum Dalam hati dia sudah tahu Kalau Kong Sanse tidak akan percaya Tetapi ia tetap berkata tepat Baru saja dia habis berkata Tiba-tiba dari belakang tubuhnya Terdengar suatu suara yang sangat dingin Orang si bun, kini engkau tak dapat lolos lagi Selama sepuluh tahun orang-orang bulim mencari engkau Ternyata hari ini engkau datang untuk mengantarkan kematian Buncing menoleh ke belakang Yang baru berbicara itu ternyata adalah Chiang Bunjin dari Tian Sanpei Tian Sanpei Hiap Rek Hang Siang yang datang bersama putrinya Baru saja dia menoleh Si elang emas dari gulun pasir tertawa keras Tubuhnya meloncat ke udara Dan melancarkan ilmu pukulan tunggalnya Yaitu Chai Tong Cha Pewe San Atau elang raksasa berjungkir 18 kali Melihat serangan Kong Sanse yang demikian hebatnya Buncing tak berani memandang rendah Dia segera saja melancarkan ilmu pukulan Siya Liu Enghang atau pohon Liu menahan angin Untuk menyambut serangan itu Kong Sanse disebut elang emas dari gulun pasir Sudah tentu ia mahir dalam ilmu meringankan tubuh Sedangkan seluruh kepandainya juga dikeluarkan semua Melalui ilmu Tai Hang Ke Pewe San Atau elang raksasa berjungkir 18 kali Melihat serangannya tidak mengenai sasaran Dengan meminjam tenaga pukulan buncing badannya Naik ke atas dan melancarkan serangannya kembali Dua orang itu saling melancarkan serangan Yang satu jurus serangannya menitik beratkan pada ganasnya serangan Sedangkan yang lain lebih menitik beratkan pada ringannya tubuh Sekitar gelanggang pertempuran itu segera diliputi oleh angin pukulan yang menderung-derung Si elang emas dari gulun pasir telah berkali dua melancarkan serangan Akan tetapi gerakan buncing sangat aneh Sehingga tiap serangannya tidak mencapai sasaran Pek Hang Siang yang berdiri di luar gelanggang Diam-diam merasa sangat terkejut Gerakan tubuh buncing yang sangat aneh itu belum pernah dilihatnya Ketika sedang bertempur dengan buncing tempoh hari Dia tak dapat merasakan Tetapi setelah melihat hal ini hatinya menjadi bertambah terkejut Kaki buncing menggunakan langkah Kyukong Pat Kua Meskipun kelihatannya tidak karuan Tapi gerakan badan dan langkahnya sangat tepat Sehingga setiap serangan lawan yang ingin menyerang atau mendesak kepadanya Dapat digagalkan semuanya Bahkan dapat dibinasakan si elang emas dari gulun pasir Sudah melancarkan seluruh jurus dari ilmu Tai Hang KPWSan Atau elang raksasa berjungkir 18 kali Tetapi tetap tak bisa mengalahkan buncing Hatinya kaget tetapi dia belum dapat menerka gerakan apa yang digunakan oleh buncing Meskipun jurus-jurus dari ilmu pukulan si Liu Enghang Atau pohon Liu menahan angin sangat hebat Tapi masih ada kekurangannya Yaitu tidak dapat untuk menyerang musuh Tetapi hanya dapat untuk bertahan Sekalipun orang yang berilmu tinggi juga tak dapat menembusinya Setelah berkali-kali pukulannya tak dapat mengenai musuhnya Kong San segera menghentikan serangannya dan berkata pada buncing Orang muda, janganlah engkau selalu hanya menghindar saja Kalau berani terimalah satu kali pukulanku Buncing mendengar perkataan ini Sambil tersenyum dia berkata Mengapa tidak berani Dengan kepandayan yang dimilikinya itu Mengapa dia harus takut kepada Kong San se? Kong San se melihat buncing membuka mulut Tidak menunggu sampai dia habis bicara Sambil tertawa sekaligus dia melancarkan delapan kali pukulan Buncing tak berani beraya lagi Sebab jika sedikit lengah saja Maka akan terjadi perubahan pada dirinya Segera dia membalas dengan melancarkan dua belas kali pukulan Begitu dua orang mulai bertanding di tengah gelanggang itu Segera diliputi oleh angin yang kencang Sehingga menyebabkan pasir dan batu di sekitar tempat itu Beterbangan Sejenak kemudian angin pukulan mulai meredah Nampak Kong San se terdesak mudur Sebanyak lima enam langkah ke belakang Wajahnya berubah menjadi merah padam Sebaliknya buncing masih kelihatan Biasa saja berdiri di tengah gelanggang Sambil tersenyum Dengan pertempuran ini Maka masing dua pihak dapat mengetahui Tinggi rendahnya lukang pihak lawan Nampak keadaan begini Pethang siang segera mencabut pedangnya Dan maju menyerang Sambil membentak tubuh Kong San se melayang ke udara Dan sekali lagi melancarkan ilmu Tai Hang KPWSan atau Elang Raksasa Berjungkir 18 kali menyerang ke tubuh buncing Pethang siang pun mengerahkan ilmu pedang Tai San painya yang terhebat Yaitu Chia Sian Chia Kiam Atau Tujuh Pedang Dewa Sakti Dengan demikian dua orang itu Bersama-sama mengerubuti buncing seorang diri Pekhau kakak beradik berdiri di pinggir Sambil memegang kencang pedangnya Seolah-olah sedang mengawasi buncing Takut kalau dia melarikan diri Buncing nampak dua orang itu Mengerubuti dirinya seorang Dalam hatinya menjadi terkejut Pikirnya Lama tinggal di sini tak ada gunanya Dengan ginkang yang kumiliki sekarang ini Kiranya empat orang itu tak dapat menahan Aku di sini Segera dia mengeluarkan ilmu Meringankan tubuh ajaran Iebok Tocu yakni Hoi Syeye Useh atau terbang Melayang mengitari selat Di tengah sambaran dua sinar pedang Dia berkelebat ke sana Kemari Jurus ilmu silat Kedua orang itu meskipun digunakan sangat ganas Tetapi tak dapat berbuat sesuatu terhadap dirinya Tak lama kemudian Seluruh jurus dari ilmu pukulan Taihang Kpw San Atau elang raksasa berjungkir Delapan belas kali telah dimainkan habis seluruhnya Nampak hal ini buncing tidak menunggu Sampai dia mengganti dengan jurus yang lain Tubuhnya berkelebat secepat kilat menerjang keluar Dan mengerahkan ginkangnya yang paling melihai Sena uban li atau suara meraung laksali Dan tubuhnya melayang pergi Gadis itu segera membentak badannya melayang Dan melaburkan satu kali tusukan ke arah tubuh buncing Kedua kali buncing tidak tinggal diam Segera melakukan serangan tendangan berantai Dan menendang terbang pedang di tangan gadis itu Sedang badannya masih tetap melayang dan lari turun gunung Si elang emas dari gun pasir berdiri tertegun Melihat bayangan buncing yang mulai menghilang dari pandangannya Selama hidupnya belum pernah dia dikalahkan secara demikian Mengenaskan seperti hari ini Ilmu silat yang dimiliki pemuda ini Dengan usia yang demikian mudanya itu sungguh merupakan suatu hal yang sangat mengejutkan Gadis itu pun berdiri tertegun di sana Dalam hatinya dia ingin menangis Tetapi tak enak kalau ditangiskan hingga mengeluarkan suara Pikirnya Kalau pada hari-hari yang akan datang dapat bertemu lagi dengannya Tentu akan ku beri hajaran hingga dia tak dapat bangun berdiri lagi Pikir Hang siang menghela nafas Sedang kongsansa malah tertawa terbahak dua sambil berkata Pikir Lote, tak usahlah menghela nafas Pemuda ini juga sangat aneh Mungkin kejadian pada 10 tahun yang lalu memang ada sedikit tidak beres Pikir Hang siang dengan dingin mendengus Katanya Di antara tujuh partai besar Partai mana yang bukan merupakan suatu partai dari golongan murni Sedangkan tujuh orang suhengku adalah dikarenakan terkena pukulan Tian Jan Su Sehingga mereka mengalami kematian Apakah hal ini masih ada yang diragukan lagi? Kongsansa tahu kalau Pikir Hang siang itu keras kepala Dia tertawa besar dan tak ambil bicara lagi Pikir Hang siang sekali lagi mendengus Kemudian katanya Sayang senjata rahasia Tian Leong Suo tidak ku bawa Kalau tidak Hektometer, hektometer Sekalipun Buncing mempunyai 3 kaki 6 tangan pun tak dapat meloloskan diri Sementara itu Buncing setelah lolos dari 4 orang itu Dalam hatinya dia berpikir Aku kira kalau keadaan demikian terus Perjalananku selanjutnya di Bulim akan menjadi bertambah sulit Dari tujuh partai besar itu Partai manakah yang tidak menginginkan aku dibunuh mati Baru berpikir sampai di sini Matanya tiba dua nampak pada jarak kira-kira Sepuluh kaki dari dirinya berkelebat sebuah Bayangan merah Dengan cepat dia bersembunyi di balik suatu batu yang besar Sedang dalam hatinya dia berpikir Di daerah yang tandus seperti ini Siapa lagi yang datang kemari Bayangan merah itu bagaikan kilat berkelebat menuju ke belakang bukit itu Ternyata bayangan tadi adalah bayangan dari seorang wanita Dalam hati Buncing jadi terkejut Gerakan wanita itu ternyata demikian gesitnya Dalam hatinya dam dua mengerutu Pikirnya Mengapa aku selalu bertemu dengan orang-orang yang berilmu tinggi? Baru saja tadi lolos dari orang aneh itu Ternyata sekarang di sini bertemu lagi dengan seorang wanita berbaju merah Juga memiliki kepandayan yang demikian tingginya Entah di antara dua orang itu mempunyai hubungan apa Berpikir sampai di sini Dia segera akan lari menguntiknya Tiba-tiba punggungnya dicengkeram oleh seorang Hatinya menjadi sangat terkejut Terasa badannya menjadi kaku seluruhnya Sedikit pun tak ada tenaga Dengan kepandayan yang dimilikinya itu Dengan mudah dibekuk oleh orang lain tanpa bisa berkutik Hal ini membuktikan kalau orang ini memiliki ilmu silat yang sangat tinggi Orang itu sambil mengangkat tubuhnya Dia berteriak Orang kecil, baru saja aku orang tua pergi Ternyata kau dapat lolos dengan demikian cepatnya Kita kan belum menyelesaikan pertandingan kita Tadi hati buncing menjadi lega Ternyata yang datang orang aneh berkumis lebat itu Orang ini itu ternyata telah lari mengitari bukit Dan berhenti di sini menanti dirinya Sehingga sekali tangkap dia telah dapat ditangkap olehnya dengan mudah Dan dibawa kembali ke gua tadi Sesampainya di dalam gua, orang aneh itu melepaskan buncing ke atas tanah dan memperhatikannya Dia hanya tersenyum-senyum saja kepada buncing tanpa mengeluarkan sepatah katapun Hati buncing menjadi bertambah heran Pikirnya segera diliputi oleh bermacam-macam pertanyaan Siapakah sebenarnya orang aneh itu? Entah apa tujuan sebenarnya, ternyata setelah pergi dia kembali lagi dan kini tak henti-hentinya memperhatikan dirinya Semuanya ini sungguh sangat mengherankan dan membingungkan pikiran buncing Setelah termenung sejenak tetap juga dia tak dapat menemukan sebab duanya Dia tak mau banyak berpikir lagi Segera dia meletakkan buntalan dan pedangnya ke atas tanah Orang aneh itu memandang dirinya sambil tertawa Tiba-tiba dia menggerakkan dua tangan kakinya memainkan suatu jurus serangan Kepada buncing dia berkata Coba engkau lihat jurusku ini bagaimana lebih hebat dari suhumu atau tidak buncing Setelah memperhatikan setengah harian Dia hanya tahu letak kaki dan tangan orang aneh itu sangat aneh sekali Kelihatannya bagaikan untuk menahan tubuhnya pun tak kuat Jika dikatakan mau jatuh tetapi tidak jatuh Tak ada dapat dilihat di mana terletak keistimewaan dari jurus ini Setelah melihat sejenak lagi Sambil menggoyang-goyangkan kepala dia berkata Lo ciampuan entah jurus ini apa namanya Aku tak dapat melihat keistimewaan dari jurus ini terletak di mana Orang aneh ini nampaknya seperti sangat marah Dia mendengus dan berkata Tak ada keistimewaan apa engkau boleh coba-coba Habis berkata dia menggerakkan tangan dan kakinya menerjang buncing Baru saja buncing akan menghindar Dia melihat tangan dan kaki diajukan sedemikian anehnya Sehingga membuatnya tak tahu harus menghindar ke arah mana Plak, tanpa terasa dia telah melemparkan ke atas tanah oleh orang aneh itu Masih untung orang aneh itu tidak menggunakan tenaga penuh Kalau tidak dia tentu akan terjungkal lebih hebat lagi dari sekarang ini Orang aneh itu setelah menjungkalkan buncing ke atas tanah dalam hatinya merasa sangat bangga Sambil tertawa dia berkata Bagaimana coba kau lihat kepandaianku Jika dibandingkan dengan kepandaian suhumu Siapa yang lebih lihai buncing berdiri tertegun di sana Di dalam hatinya dia berpikir Sungguh sangat aneh sekali Jurus dari orang aneh itu Sesaat dia menjadi bingung Entah harus menggunakan care apa untuk menghindari dari jurus itu Tanpa terasa dia menirukan jurus tadi Tapi setelah dicoba berkali-kali tetap tak dapat menirukannya Orang aneh itu nampak buncing coba menirukan jurus itu Pada matanya terlintas suatu pandangan yang sangat aneh Lalu dia berkata Salah bukan demikian Sambil berkata ia memainkan jurus tadi sekali lagi dan lanjutnya Ini adalah jurus yang hebat di dunia ini Apakah jurus ilmu silat yang dilancarkan dari suhumu dapat lebih lihai dari jurus-jurus ini Buncing melihat orang itu memainkan dia Lihat hatinya menjadi tergetar pikirnya Ternyata orang aneh itu akan mewariskan suatu ilmu silat yang aneh Kepada ku berpikir sampai di sini hatinya sangat gembira Tetapi dalam hatinya pun segera timbul keragu-raguan mengapa orang Aneh itu akan mewariskan suatu ilmu silat aneh itu kepadanya Setelah beberapa kali dia menirukan orang aneh itu Tiba-tiba orang aneh itu berkata sambil tertawa Benar, benar demikian bagaimana? Apa jurus dari ilmu silat suhumu ada yang dapat memecahkan jurusku ini? Hati buncing segera berputar Dia tertawa sambil berkata Tentu saja ada, suhuku adalah jagoan nomor satu di dunia ini Mana mau mengurusi jurusmu yang tak karuan itu Dia berhenti sejenak kemudian lanjutnya Coba kau lihat dengan care begini Maka jurusmu itu sudah dapat ku pecahkan Sambil berkata kaki kirinya melakukan tendangan Sedangkan tangan kanannya melakukan gerakan memotong Kemudian katanya Kepandaian dari suhuku sangat tinggi Sebelum engkau melancarkan serangan tadi Maka suhuku akan melancarkan serangan dengan care ini Maka jurusmu tadi apa ada gunanya Selesai dia berbicara Dia tertawa terbahak-bahak Padahal mana dapat sedemikian mudah untuk memecahkan jurus tersebut Tetapi buncing berkata demikian Orang aneh itu hanya tersenyum saja Kemudian lakukan lagi satu jurus sekarang Pada buncing dia berkata Jurus tadi boleh dihitung dapat kau pecahkan Tetapi jurus ini aku mau lihat dengan care bagaimana suhumu akan memecahkannya lagi Buncing setelah memperhatikan sejenak jurus ini pun ia merasa sangat aneh Segera dia menirukannya Setelah itu Dengan seberangan dia menjemput salah satu jurus untuk memecahkan jurus itu Orang aneh itu seperti sungguh-sungguh ingin menurunkan ilmu tersebut kepada buncing Dia pun tak mau memperdulikan hal itu Satu jurus demi satu jurus diturunkan kepada buncing Berturut dua dia menirukan sebanyak sembilan jurus pada saat itu pun mulai gelap Setelah tertawa besar Orang aneh itu berkata kepada buncing Aku hanya mempunyai sembilan jurus itu saja Tetapi semuanya dapat kau pecahkan dengan mudah Lain kali kita bertanding lagi selesai bicara Dia berjungkir balik keluar dari gua Dan lenyap dari pandangan buncing Melihat orang aneh itu pergi Dalam hatinya sedikit terkejut Orang itu jika dilihat sepertinya ada yang tidak beres otaknya Entah karena apa dia menurunkan suatu ilmu yang aneh itu kepadanya Sungguh orang itu merupakan suatu manusia yang sangat aneh Setelah sendirian berada di dalam gua itu Segera ia mengulangi lagi sembilan jurus tadi Semakin berlatih dia merasa sembilan jurus itu mempunyai pecahan yang sangat dalam Artinya bukanlah dapat dipahami dalam waktu yang sangat singkat Bagaimanapun juga dia berusaha tetap tak berhasil menyatukan sembilan jurus itu menjadi satu Berhubung hari semakin larut malam Dia pun berhenti berlatih dan tertidur di dalam gua itu Begitu dia sadar tampak seng matahari telah jauh meninggi Dengan cepat dia keluar dari gua dan turun gunung Sehari tidak mengisi perut Dia sangat lapar Segera dia memetik buah duaan yang ada di gunung itu Untuk menangsal perutnya yang terus berbunyi Kemudian berjalanlah dia ke suatu sungai Baru saja akan minum tiba dua tolinganya menangkap suara beradunya senjata tajam Hati buncing gam dua merasa terkejut Di tempat yang demikian liarnya itu Bagaimana ada orang yang bertempur hatinya merasa sangat heran dengan diam Dua dia pergi mengintip untuk melihat apa yang sedang terjadi Tampak seorang pemuda sedang bertempur dengan putri dari pethang siang Kelihatannya mereka bertempur dengan serunya Pemuda itu tampak sangat ceriwis dengan tangan kosong Dia bertempur melawan gadis itu dan memaksa gadis itu mundur berulang kali Dalam hati buncing gam dia merasa terkejut dalam hati dia berpikir Siapakah pemuda itu kalau dilihat kepandaian pemuda itu tak berada di bawahnya Entah anak murid dari partai mana Sungguh tak disangka di tempat yang demikian Liarnya itu ternyata terdapat banyak sekali orang dua aneh Tampak pemuda berpakaian putih itu dengan sangat ceriwis sedang menggoda gadis itu Katanya, nona kecil, jangan bertempur lagi Dengan kepandaianmu yang demikian itu masih tertinggal jauh sekali Bukannya aku tak dapat menangkan kau Adalah takut kalau sampai melukai badanmu yang sangat halus itu Lebih baik engkau turut padaku saja Tanggung kau tak salah memilih Dalam tiga tahun saja Kepandaianmu akan lebih tinggi dari suhaumu sekarang Gadis itu mencibirkan bibirnya Dengan gusar ia membentak Tak tahu malu Bila kau bicara sekali lagi Akanku hajar kau Tangan pemuda berpakaian putih itu menangkis pedang gadis itu Sambil tertawa dia mengeluarkan kepalanya Mendekat ke muka gadis itu sambil berkata Nona baik, pukulah aku sampai mati Dengan sangat gelusar gadis itu melancarkan serangan ke arah kepala pemuda berpakaian putih itu Pemuda itu tertawa besar Tangan kirinya menyambar dan menangkap tangan gadis itu sambil godanya Sungguh halus sekali tanganmu ini Gadis itu merontak tapi tak berhasil melepaskan diri dari cekalan itu Segera dia melancarkan tendangan tangan kanan Pemuda berpakaian putih itu menyambar lagi Sambil mulutnya memperdengarkan suara memuji katanya Tangan dan kaki yang demikian halus Sungguh sangat sayang kalau dipergunakan untuk berlatih ilmu silat Gadis itu sungguh gusar ia mengetahui dirinya tak dapat melawan pemuda itu Dan kini ternyata tangan dan kakinya tertangkap pula Dengan menahan rasa malu dan menetesnya air matu dia membentak Lekas kau lepaskan aku Jika kau tak mau lekas melepaskan diriku Aku akan segera teriak Pemuda berpakaian putih itu memejamkan matanya sambil tertawa Dia berkata, engkau mau berteriak Itu sangat kebetulan sekali ibuku sekarang berada di sekitar tempat ini Jika kau teriak tentu ibuku akan datang dan sekalian untuk melihat istriku yang baru Sambil berkata dia mendekatkan mukanya ke wajah gadis itu Buncing nampak hal ini segera membentak Pemuda berpakaian putih itu sangat terkejut Kedua tangannya segera melepaskan gadis itu Wajahnya berubah menjadi merah Menahan rasa gusarnya dan berkata Siapa yang teriak tidak karuan dengan tersenyum Bencing berjalan mendekat Gadis itu nampak yang datang adalah buncing Semula hatinya masih gusar terhadapnya Tapi waktu itu dia merasa tak ada orang lain yang melindunginya Kecuali buncing Segera larilah dia ke arahnya Pemuda berbaju putih itu yang melihat gadis itu lari ke arah buncing Menjadi amat gelusar bentaknya Berhenti sambil berbicara ia lari mengejar ke arahnya Badan buncing segera berkelebat Kedua tangannya melancarkan serangan ke arah pemuda itu Melihat dirinya diserang Pemuda itu pun melancarkan satu serangan kedua tangan itu Dengan cepat bertemu dan mengakibatkan kedua orang itu jatuh ke tanah dengan kerasnya Pemuda berpakaian putih itu dengan gusar mendengus Nampak kepandayan buncing tidak di bawah dirinya Dalam hatinya segera timbul rasa jari Tak kala gadis itu lari ke arah buncing Dia mengira gadis itu tentu adalah kekasih buncing Kepada buncing dia membentak Cepatkah serahkan nona kecil itu kepadaku Kalau tidak jika ibuku datang engkau Jangan harap engkau dapat meloloskan dari sini Gadis itu begitu nampak buncing muncul Segera melupakan peristiwa tadi dengan tertawa dia berkata Sungguh tidak tahu malu Sudah sedemikian besarnya masih seperti bayi saja Yang ingin menyusu dan selalu memanggil-manggil ibu Dalam hati buncing pun diam-diam ingin tertawa Mendengar hal itu, pemuda berpakaian serba putih itu menjadi sangat gusar Segera ia membentak dan menubruk ke arah gadis itu Melihat pemuda itu mulai menyerang Buncing segera menarik gadis itu ke belakang tubuhnya Sedang tangannya melancarkan ilmu pukulan si liu enghang Atau pohon liu menahan angin Dan kakinya menggunakan langkah kyukong patkwa Untuk menahan serangan pemuda berpakaian putih itu Pemuda berpakaian putih itu berturut-turut melancarkan tiga kali serangan Tetapi satu pun tak ada yang berhasil Tiba-tiba ia mengeluarkan suara tertahan Badannya segera mundur ke belakang sedang mulutnya memaki Aku kira siapa, tak taunya adalah murid dari perempuan hina itu Buncing menjadi tertegun Pemuda berpakaian putih itu ternyata memaki gurunya sebagai perempuan hina Sampai saat ini ia menerima budi dari iegok tocu yang sangat besar sekali Kini mendapat perkataan yang demikian menghina gurunya Amarahnya tak tertahan lagi Badannya melayang ke samping pemuda itu Dan tanpa sadar ia telah menggunakan jurus aneh yang baru saja dipelajarinya itu Ia mengajukan tangan dan kakinya ke depan sangat lincah Tiba-tiba terdengar suara, beluk, ternyata pemuda itu telah terpelanting di atas tanah Hati buncing sangat gusar, jurus itu telah digunakan dengan tenaga yang besar Sehingga menyebabkan pemuda yang berpakaian putih itu jatuh ke atas tanah dengan kerasnya Sedang dari hidungnya keluar banyak darah Gadis yang berdiri di samping itu saking gembiranya Sampai bertepuk tangan pemuda berpakaian putih itu setelah terjungkir jatuh Ia menjadi termangu-mangu, mulutnya memaki kalang kabut, katanya Bangsat ternyata murid perempuan hina itu dapat menggunakan ilmu hitam Sambil memaki dia bangun berdiri Buncing mendengar pemuda berpakaian putih itu masih memaki suhunya sebagai perempuan hina Amarahnya memuncak lagi Tidak menunggu sampai pemuda itu berdiri tegak segera Ia melancarkan lagi jurus aneh itu yang mengakibatkan pemuda itu terjungkir balik lagi Kali ini ia menggunakan tenaga yang lebih besar lagi Pemuda itu terbanting jatuh hingga menyebabkan mukanya menjadi matang biru Seluruhnya buncing membentak Katanya Engkau masih memaki tidak pemuda berpakaian putih itu sejak kecil selalu disayang dan dimanjakan Mana ia tahan untuk menerima penderitaan semacam ini Dia berteriak dua dan menjerit dua seperti anak kecil katanya Perempuan hina aku akan terus memaki Jika ibuku telah datang kalian jangan menyesal Perkataannya belum selesai Buncing telah maju dan melanjutkan tendangan lagi Sehingga mengakibatkan pemuda itu babak belur pakaruhan gadis yang berdiri di samping itu Nampak keadaan yang lucu ini Tertawa terpingkal dua hingga susah bernafas dan bertepuk tangan saking gembiranya Pemuda berpakaian putih itu menjadi takut dijungkir lagi Saking takutnya hingga ia duduk di atas tanah tak berani berkutik Dalam hati Buncing Gam II berpikir Siapakah sebenarnya pemuda itu serta kenalkan ilmu silat Ieboktu Kalau hanya demikian masih tidak mengherankan Ternyata ia masih mengetahui kalau suhuku adalah seorang perempuan Malah memaki suhuku sebagai perempuan hina Di dalamnya tentu masih ada sebab duanya Berpikir sampai di sini Ia segera berjalan mendekati pemuda berpakaian putih itu Hatinya ingin bertanya kepadanya Mengapa ia mengetahui akan hal itu Siapa tahu pemuda berpakaian putih itu Setelah tadi melihat jurus aneh yang digunakan Buncing Kini menjadi sangat takut kepadanya Nampak Buncing datang mendekat Pikirnya tentu Buncing akan memberi hajarannya lagi Saking takutnya dia menjadi berteriak dua Ibu, tolong Buncing menjadi tertegun Sedang gadis tadi tertawa terpingkap dua dibuatnya Tiba-tiba dari samping gunung itu muncul suatu bahangan merah Bagaikan terbang datang mendekat Buncing menjadi sangat terkejut Pikirnya Kiranya wanita berbaju merah itu adalah ibunya Jika dilihatnya dari gerakan tubuhnya Kepandaianku masih jauh di bawahnya dan bukan tandingannya Tak disangka pemuda berpakaian putih itu ternyata demikian Tak punya nyali Sehingga berteriak minta tolong kepada ibunya Dalam hatinya dam dua menggerutu saking mangkelnya Ia dengan keras mendam berat ke arah pemuda itu Hingga menyebabkan tubuhnya terguling dua di tanah Nampak wanita berpakaian merah itu makin mendekat Dengan terburu-buru ia menarik tangan gadis itu Dan lari ke atas gunung Wanita berpakaian merah itu mengeluarkan siulan yang sangat nyaring Dan terus datang mengejar Buncing yang harus menarik tangan gadis itu tak dapat lari cepat Dalam hatinya ia berpikir Tentu wanita berbaju merah itu akan menolong anaknya Dahulu baru akan mengejar aku Tetapi sungguh tak disangka ia mengejar ke arah buncing Tanpa memperdulikan putranya yang babak belur itu Hatinya menjadi terperanjat Sedera ia menarik tangan gadis itu dan terus lari dengan kencangnya Suara siulan itu Makin lama makin mendekat Hati buncing makin terperanjat Ia tahu kalau sampai tersusul wanita berbaju merah itu Sudah jelas dirinya bukanlah tandingannya Tetapi ia pun tak dapat meninggalkan gadis itu sendirian di sana Setelah berbelok pada suatu tikungan Di hadapannya terbentuk suatu celah yang sangat sempit Di muka celah itu terdapat sarang laba-laba Segera ia menarik gadis itu masuk ke dalam celah tersebut dan bersembunyi di dalamnya Celah sempit itu luasnya tidak lebih tiga depa Sehingga terpaksa dua orang itu hanya dapat berdiri berhadap Gadis itu memegangi lengan kirinya yang sakit Karena terlalu lama dicekal kencang oleh buncing Ia mengerutkan alisnya Sedang matanya melirik ke arah buncing Dia pun berdiam diri tak berani membuka mulut Siulan itu dengan cepat berlalu dari mulut celah itu Gadis itu melotot ke arah buncing dan membuka mulut akan memaki Melihat hal ini hati buncing menjadi terkejut Buru dua dengan tangannya ia menutupi mulut gadis itu Gadis itu melihat buncing menutupi mulutnya Segera tangannya memukul ke arah punggung buncing Pukulan ini membuat buncing kesakitan Dia mengerutkan alisnya Tetapi tak dapat berbuat apa-apa Siulan itu tiba-dua berhenti dan kemudian balik kembali Buncing tahu tentu wanita berbaju merah itu telah mengetahui Kalau mereka telah bersembunyi Lalu kembali mencari lagi Segera dia melepaskan tangannya dari mulut gadis itu Dan tersenyum ke arah gadis itu Gadis itu mendengar siulan itu balik kembali Ia menjadi tertegun Kini nampak buncing tersenyum kepadanya Matanya menjadi melotot dan kakinya menginjak kaki Buncing Buncing menjadi kesakitan tetapi sekali lagi Ia tak dapat berbuat apa-apa Terpaksa hanya menggigit bibir menahan sakit Gadis itu melihat keadaan buncing yang demikian lucunya itu Tak dapat tahan lagi ia tertawa cekikikan Melihat gadis itu tertawa buncing dengan cepat menutupi mulut gadis itu lagi Tiba dua siulan itu berhenti dengan celah itu Gadis itu tak berani berkutik lagi Segera ia melepaskan tangannya Tetapi pada telapaknya itu timbul rasa gatal dua Dalam hatinya segera timbul perasaan yang sangat aneh Di luar celah terdengar suara wanita berbaju merah itu mendengus Katanya Aku tak percaya kalau dua setan kecil itu bisa lolos Terdengar suara dengusan yang lain Ternyata suara dari pemuda berpakaian putih itu Kemudian tanyanya Lbu, apakah engkau berhasil menangkap dua orang itu Wanita berbaju merah itu Melihat pemuda itu demikian mengenaskan Dalam hati timbul perasaan gusar Dan ia merasa sakit hatinya Dengan gusar katanya Mengapa engkau demikian bodoh Usiamu telah tak kecil lagi Kepandaian yang kau pelajari selama 19 tahun itu Kau taruh di mana Mengapa dapat dihajar orang sampai sedemikian rupa Sungguh kau membuat aku kehilangan muka Pemuda berpakaian putih itu mendengus Katanya Yang laki itu adalah murid dari perempuan hina itu Wanita berbaju merah itu mendengar hal ini Lalu katanya Apa? Kiranya adalah murid dari perempuan hina itu Dia ternyata berani mencari aku Kalau sampai tertangkap pasti takkan daampuni Buncin yang berada di dalam celah Mendengar dua orang itu terus memaki suhaunya Sebagai perempuan hina Ingin sekali ia keluar untuk mengadu jiwa dengan mereka Tetapi kepandaiannya tak dapat menandinginya Membuat dia hampir menangis saking mendungkolnya Tetapi nampak gadis itu sedang memperhatikannya Terpaksa dia menarik alisnya dan berdiam diri Terdengar pemuda berpakaian putih itu berkata lagi LBU, cepat engkau pergi menangkapnya Bila tidak mereka akan lari jauh Jika sampai waktu itu kita tak dapat menangkapnya lagi Wanita berbaju merah itu mendengus Katanya Kedua setan cilik yang licin itu tak dapat lari jauh dari sini Tadi ketika aku mengejarnya Tetapi pada suatu ketika ternyata mereka telah lenyap Tentu mereka bersembunyi di balik karang-karang ini Mari kita mencari mereka Habis berkata dia mendengus kemudian lanjutnya Buncin saking mendungkolnya hingga terasa pening kepalanya Sedang dalam hatinya ia berpikir Aku buncin pada suatu hari tentu akan memberi hajaran setengah mati pada kamu orang Kemudian memotong lidah kalian Aku mau melihat apakah kamu masih dapat memaki lagi atau tidak Selesai bicara Wanita berbaju merah itu pun lari mencari Dengan cepat pemuda itu berkata Ibu, jangan demikian bodoh Mana mereka mau tinggal diam di dalam gua sekitar tempat ini Untuk menunggu engkau pergi menangkap mereka Waktu engkau mengajarnya tadi mungkin mereka telah pergi Wanita berbaju merah itu berpikir sebenak kemudian katanya Tidak mungkin, aku pergi datang hanya dalam sekejap saja Mereka mana dapat pergi dengan demikian cepatnya Pasti mereka berada di sekitar tempat ini Pemuda berpakaian putih itu sebenarnya hanya sembarangan berkata Tetapi setelah perkataannya diucapkan keluar Dipikir kembali ucapannya itu juga beralasan Dan kini mendengar wanita berbaju merah itu tidak dapat memastikan Kalau ada orang itu masih bersembunyi di sekitar tempat ini Dengan cepat ia berkata Ibu, pemuda itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang sangat tinggi Dalam sekejap mati saja mereka tentu telah pergi jauh Dua meninggalkan tempat ini Wanita berpakaian merah itu mendengus Pikirnya, suhu pemuda itu memiliki ginkang yang sangat tinggi Mungkin pada saat ini mereka telah melarikan diri Ketika dirinya sedang lewat mereka tentu segera sembunyi di belakang batu Dan kemudian melarikan diri Berpikir sampai di situ matanya menyapu tempat itu Nampak sarang laba-laba yang ada di depan celah di dekatnya itu masih tetap utuh Sambil berpikir dia mendengus Segera ia menarik tangan pemuda berpakaian putih itu dan berkata Mari kita kejar dua orang itu Segera kembali ke jalan semula dan lari mengejar buncing dan gadis itu Setelah tidak mendengar suara dari dua orang itu lagi Buncing baru dapat bernapas lega matanya melirik ke arah gadis itu Nampak gadis itu sedang melototkan matanya ke arahnya Suatu bau harum yang aneh menusuk hidungnya Dia sebenarnya ingin menghindar Tetapi juga merasa sangat Sayang, ingin sekali dia membaui sekali lagi Tiba-tiba gadis itu membuka mulut pelan berkata Hei mereka telah pergi Jarak antara dua orang itu tidak lebih dari sedepah saja Begitu gadis itu mengembus ke arahnya Membuat dia mengangguk kepalanya Gadis itu berkata lagi Bagaimana? Siapa sebenarnya suhumu? Mengapa mereka memaki suhumu sebagai wanita? Hina buncing mendengar gadis itu mengatakan suhunya sebagai perempuan Hina Hatinya menjadi tidak senang Tanpa menjawab ia segera membalikan tubuhnya dan keluar dari celah-celah sempit itu Gadis itu pun mengikuti dari belakangnya Dengan nada yang tidak senang ia berkata Engkau ini bagaimana toh apakah engkau tidak mendengar apa yang sedang diucapkan buncing tidak peduli Setelah sampai di luar celah Dengan tawarnya dia berkata Mereka berdua telah pergi dan kini sudah tidak ada urusan lagi Engkau pun boleh meninggalkan tempat ini Gadis itu menjadi tertegun Sejak kemudian katanya Apa baru saja dia membuka mulut nampak buncing telah memutarkan tubuhnya dan berjalan pergi Hatinya menjadi kaget Tiba-tiba ia tersadar mengapa buncing tak senang hati Segera ia berkata Hei apakah engkau akan pergi Engkau ini tahu aturan atau tidak buncing menjadi melongot Hatinya merasa heran Sambil balikan tubuh dia berkata Engkau bilang apa Gadis itu mencibirkan bibirnya yang mungil itu sambil berkata Aku bilang kau tahu aturan atau tidak Pada saat ini hari buncing sedang memikirkan usaha lain Dengan seberangan dia berkata Engkau bilang aturan apa sedang dalam hatinya dia berpikir Wanita baju merah dengan putranya tadi itu entah berasal dari mana Sepertinya ada dendam terhadap suhuku Sedangkan suhu sudah lama sekali tidak menginjakan kakinya di tionggoan lagi Urusan beliau seharusnya lah kalau aku yang mewakili beliau untuk membereskannya Sejak kecil dadis itu selalu disayang dan dimanjakan oleh ayahnya Dan kini buncing tidak memperhatikan padanya Bagaimana ia dapat tahan terhadap hal ini Berpikir sampai disitu tak tertahan lagi hatinya menjadi sedih Sambil menangis risak dia berkata Jika engkau pergi dan meninggalkan aku seorang diri disini Nanti kalau aku bertemu dengan mereka lagi Apa yang harusku perbuat habis Berkata hatinya semakin bertambah sedih Tak tertahan lagi air matanya jatuh berlinang Buncing yang nampak hal ini segera mengerutkan alisnya Sejak kecil dia selalu berada di samping Iebok Tochu Sehingga dia diberi pelajaran untuk tahan segala ujian Tetapi demi melihat air matanya ia menjadi bingung Sekalipun menurut anggapannya gadis itu tak tahu aturan Tapi hatinya menjadi lunak juga katanya Kalau begitu lalu aku harus berbuat apa gadis itu melihat sikap buncing berubah hatinya menjadi gembira pikirnya Aku tak percaya kalau kau tak menurut aku sambil mendengus dia berkata Kalau kau tak mau tinggal disini Pergilah aku tak membutuhkanmu Buncing mana tahu kalau gadis itu sedang berpura-pura Mendengar perkataan itu dalam hatinya segera berpikir Kalau aku tinggal disini terus tentu dia takkan senang Apalagi ayahnya mencari aku untuk dibunuh Berpikir sampai disini lalu katanya Kalau begitu aku lebih baik pergi saja Pergi kau, pergi kau dari sini Aku selamanya takkan mau bertemu dengan kau lagi Buncing melihat gadis itu menangis saja jadi bingung sekali Dengan cepat ia berkata Nona, engkau mau aku berbuat bagaimana gadis itu melihat buncing menjadi bingung Tak dapat tertahan lagi Tertawalah ia Dengan tertawanya ini maka ia tak dapat meneruskan untuk berpura-pura lagi Maka dengan pura dua gusar ia berkata Kau harus mengantarkan aku ke rumah ayahku Buncing dengan kaget berteriak Nona ayahmu akan membunuh aku Gadis itu tertawa cekikikan Kemudian katanya Kalau mengenai hal itu, aku tak mau mengurus Buncing menjadi melongot Ia tak mengetahui mengapa gadis itu sebentar menangis Sebentar kemudian tertawa lagi Biasanya ia adalah seorang yang cerdas Entah mengapa ini hari dapat menjadi demikian bodohnya Gadis itu telah mengetahui kalau ayahnya akan membunuh dia Tapi dia malah menyuruh dia mengantar dirinya pulang ke rumah Entah ia akan berbuat apa lagi? Gadis itu melihat Buncing jadi kebingungan Dibuatnya tak tertahan Tertawalah dia sambil berkata Apakah ayahku tak boleh melihat kau Buncing Tanpa sadar menggelengkan kepalanya Ia juga tak tahu ia sekarang ini sedang memikirkan apa Dia hanya merasa gadis itu sangat menarik hatinya Tetapi juga kadang-kadang sangat nakal sehingga menjengkelkan hatinya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!